Kita masuk ke perkembangan teori evolusi 2 rentang waktu abad 18 sampai abad 19 ya 1790 sampai 1830 Jadi gini, di abad paruh kedua ini banyak perkembangan menarik dari yang paruh pertama Contohnya gini deh, kita awali dari 1790 Ketika 1797 letaknya kira-kira daerah sini ya Oke daerah sini, tapi supaya muat tempatnya gotar sini deh Nah di tahun 1797, ini ada orang yang namanya, ini dia Charles Lyell Nah, si Charles Lyell ini punya konsep, yaitu dia meneruskan konsepnya ya Tadi gue bilang ya, bahwa penemuan-penemuan saintis atau naturalis zaman dulu itu menjadikan pijakan untuk ide-ide di masa depan Si Charles Lyell itu membaca karya-karya yang jadi James Hutton Dan dia berprinsip bahwa konsep, sebetulnya konsep uniformitarianism Uniformitarian Uniformitarian itu dicetuskan oleh si Charles Lyell Karena dia juga menyebabkan dari sisi geologi Contohnya adalah dia juga membaca ide-idenya Lamar tentang perubahan spesies Jadi dia melihat bahwa ada fosil-fosil Fosil-fosil Di serata-serata batuan Yang lebih tua Itu mempunyai bentuk yang beda Dari yang Yang lebih tua Beda Oke Dengan yang muda Nah ini serata fosil ini beda-beda Nah, Lyell itu melihat hal itu Dan Ketika saat itu juga Banyak orang berpikir Kenapa sih ada fosil-fosil kerang itu di atas gunung Ayo coba Ada fosil-fosil ikan di atas gunung Bahkan di Himalaya itu pernah dilihat ada fosil-fosil kerang Atau malam-malam ke laut lainnya Zaman itu Penyebabnya adalah Penjelasannya Banyak orang melihat bahwa Oh itu akibat banjir Nabi Nuh ketika zaman dahulu Atau Cerita-cerita fabel di dunia lainnya Tapi cuma Lyell yang waktu itu bilang bahwa Oh ini adalah karena pergeseran lempeng dan macem-macem Oh waktu itu belum ada ini pergeseran lempeng Ini adalah karena fosil-fosil itu terangkat ke atas Nah inilah yang Menjadikan Lyell itu penemuannya bukunya itu sangat heboh Bukunya Lyell itu sendiri Nah ini jadi buku Buku klasik panduan di geologi Ini judulnya adalah Principles Of Geology Geo Nah karena sumbangnya itu besar terhadap geologi Charles Lyell itu sering dinobatkan Nobatkan dengan Putri Indonesia Father of Geology Oke berarti Paruh kedua ini seperti Kayak pematangan ide dari paruh pertama ya Oke berarti Kita lanjut lagi Nah tapi Science juga bukan kumpulan orang-orang yang Atau ilmu pengetahuan Orang-orang yang sama-sama setuju terus kita itu Ada juga kritik Nah di tahun Sekitar tahun 1807 sekitar daerah sini ya Ya sini deh Gue taruh di tengah-tengah deh 1807 Di tahun 1807 Ada orang yang namanya Ini Louis Walaupun dia orang Perancis Namanya Jean-Louis Dia pindah ke Amerika Serikat Dan dia jadi Scientist yang terkenal di Amerika Serikat Si Louis Agassiz Dia Bertentangan dengan Ide-idenya Loyal dan Lamar Dia melihat bahwa Sisa-sisa fosil Yang ada di bebatuan itu adalah Masuk Divine Plan Divine plan itu artinya adalah Rencana yang Yang ilahiyah Yaitu emang diciptakan secara khusus Dan Tapi walaupun begitu Walaupun idenya Tapi kalau dia disuruh menjelaskan Oke Mas Louis Coba deh Kalau gitu gimana caranya fosil itu ada disini dan ini beda Dia bilang ya Saya gak bisa jelasin Itu emang tercipta dengan begitu saja gitu Walaupun dia gak bisa jawab Tapi ada sumbangan si Louis Agassiz Yang dihargai oleh komunitas saintifik Yaitu Dia membuat Karena dia ngumpulin banyak fosil Dia Menyumbangkan dari Comparative Biology Artinya dia mencoba membuat Tabel perbedaan dan persamaan Antara fosil-fosil itu Jadi berguna kan Dan satu lagi Dia membuat Atau Atau Payoneer di konsep Evo Devo Evo Devo Evolution and Devolution Nanti konsep ini kita bahas di Material lanjut tentang evolusi Sekarang gak dulu karena takut terlalu banyak materinya Nah Si ini nih Si Louis Agassiz Juga sering disebut-sebut sebagai Father of Glaciations Glaciasi Apa nih Glaciasi Glaciasi adalah Tau Glacier Glacier itu adalah Apa ya Lapisan es Yang Air yang membeku di atas pegunungan Terus jadi kayak Penalanan bergerak arah laut Nah si Louis Agassiz ini Karena dia nilai itu fosil Terus Dan di Amerika dia disebut Father of Glaciation Nah Berarti gue taruh disini Yang tadi gue bilang ya Bahwa Ada juga nih Kritik pada teori evolusi Sebelum Darwin Pada evolusi Contohnya si Louis Agassiz ini Dia berpendapat bahwa Nggak Spesies itu Bentuknya tetap Dan diciptakan secara khusus Bukan berevolusi Nah kita mengaruhi perbedaan Desain Asalkan bukti-buktinya kuat Oke kita lanjut Di tahun Nah jeng jeng Nah Nah di tahun ini nih 18009 Charles Darwin tuh Lahir Ini dia bintang utamanya Charles Darwin Di sudut biru Nah Di 1809 ini Kenapa Darwin tuh Begitu terkenal Atau begitu Dihargai di evolusi selain dia mencintakan teori evolusi, dia tuh kayak merangkum semuanya, semua pengetahuan dari abad-abad sebelumnya jadi suatu yang make sense, suatu yang mudah dipahami. Oke, gue tulis dulu apa sih yang dihitungin Darwin. Yang pertama, dia melihat bahwa mekanisme dari evolusi, itulah suatu hal yang simple, yaitu seleksi alam. Kita udah lihat sebelumnya seleksi alam adalah ketika ada dua individu yang bervariasi, berbeda variasi, tergantung siapa yang lebih survive, dia lah yang akan menurunkan gen-gennya ke anak-anaknya kan? Dan ketika variasi itu terus dipelihara dalam suatu populasi, variasi itu akan mendominasi suatu populasi itu. Dan seakan-akan spesies itu berubah. Nah, teori ini sangat-sangat simple dan make sense, bahkan Huxley, temannya Darwin, itu sama-sama bilang, kenapa enggak gue kepikiran dari dulu ya? Tapi enggak banyak orang melihat. Hal kayak gitu, cuma Darwin yang bisa lihat kayak gitu. Nah, dia juga terkenal karena perjalanan keliling dunianya melalui pesawat lagi, kapal. Her Majesty Ship, HMS itu, Piggle. Semua kapal-kapal Inggris biasanya ada HMS ya, Her Majesty. Semua kapal Inggris itu punyanya ratu katanya. Nah, kemana dia jalan-jalan? Dia jalan-jalan ke Pulauan Gala, Pagos, dilepas pantai Ecuador. Nah, buku yang terkenal apa? Bukunya si Darwin? Jelas lah ya. Ini, Origin of Species. Tapi sebetulnya ada lagi buku Darwin yang enggak kalah hebohnya, yaitu The Dawn of Man. Banyak orang bilang, ah Darwin itu enggak benar bilang bahwa manusia itu keturunan kera. Pernah baca bukunya enggak? Di buku Origin of Species, Darwin enggak pernah bilang kayak gitu. Coba liatin kata-kata. Kalau orang ada yang ngomong kayak gitu, berarti dia belum baca buku dan dia cuma denger dari orang lain. Tapi gue enggak benar. Darwin bilang bahwa manusia itu berkerabat dengan kera. Juga bukan di buku Origin of Species. Dia bilangnya dia ada di buku Dawn of Man. Oke? Jadi, tolong perbaiki kesalahpahaman-kesalahpahaman yang banyak beredar di masyarakat. Karena kurangnya kritisi atas ilmu pengetahuan. Nah, tapi gue enggak akan ngebiarin Darwin sendirian di sini. Ada temannya, yaitu sekitar lebih muda di tahun berapa tuh? 1823. Ini dia. Namanya adalah Alfred Russell. Gue tulis aja Alfred Russell Wallace. Kita di Indonesia tuh terkenal oleh garis Walasea, ya enggak? Kalau misalnya ini pulau Sulawesi atau Celebes jaman dulu. Nah, ini kan ada garis Walasea kan? Yang memisahkan antara Kalimantan dan Sulawesi. Dan di sini Weber dan Wales kan kalau di belakang. Sebenarnya kawasan Walasea tuh kawasan yang ini di Sulawesi. Karena ini antara tumbukan daerah Asia dari sini. Dan tumbukan daerah Australia. Yang menjadikan daerah ini unik banget. Perpaduan dua benua ini. Hewan-hewan yang ada. Anoa, tapir, apa lagi ya? Maleo. Nah, itu banyak di sini. Nah, si Alfred Russell Wallace sumbangannya apa? Oke, kita lihat. Sumbangan dari Al-Al-Al. Karena dia baca juga Hutton. Si James Hutton, dia juga punya ide tentang evolusi. Nah, tapi yang lebih tepat Alfred Russell Wallace adalah sumbangannya pada bio-geografi. Artinya dia melihat bahwa spesies-spesies yang di dua tempat ini bisa berbeda atau bisa menyatu. Jadi evolusi konvergen. Jadi saling mirip. Itu dia. Dan dia menyadarinya ketika dia jalan-jalan ke Indonesia. Nah, oke gue tulis ini ya. Jadi ide yang sama. Nggak ada yang nyontek ya. Darwin sama Wallace itu satu di Sulawesi, satu lagi di Inggris. Gimana nyonteknya? Emang ada Facebook zaman dulu. Nah, ide yang sama dengan Darwin. Dan dia melihat bahwa ada batas geografis penyebaran dari spesies. Dan dia melihat bahwa spesies-spesies itu semakin dekat dengan mainland atau daeratan Asia, semakin dekat dengan Asia. Daerah sini itu mirip dengan Australia. Nah, dia menyangkal idenya si Louis Agassi yang bilang bahwa spesies itu tetap atau idenya kalau selain news. Oke, buku yang terkenal dia, si Wallace, itu adalah Malai Archipelago. Jujur, gue lebih suka baca Malai Archipelago dibandingkan original spesies sih. Karena bukunya Wallace itu kayak buku orang jalan-jalan. Oke, apalagi jalan-jalan itu di Indonesia. Zaman kolonial itu menarik banget baca bukunya Wallace. Lo jadi tau bahwa kota Bogor itu namanya dulunya adalah Buiten Zor. Jadi, unik baca bukunya Wallace. Buku Darwin itu lebih ke arah pemikiran. Buku Wallace itu lebih ke arah buku traveling. Oke, nah kita selesai nih. Darwin jelas-jelas ya, dia adalah pencetus teori evolusi melalui seleksi alam. Sedangkan Wallace itu, nah gue nggak akan membiarkan. Dia dibilang co-autor. Jadi, gue sekarang membiasakan kalau bilang teori evolusi, gue nggak bilang Darwin doang. Karena kita harus lebih, kita juga sama-sama menghargai Wallace. Alfred Russell Wallace. Co-autor dari teori evolusi atau dia bapak bio-geo-grafi. Jadi, sekarang lebih lengkapnya gue akan bilang teori evolusi Darwin dan Wallace. Kalau Darwin di kepulauan Galapagos di Amerika Selatan, si Wallace itu di kepulauan Melayu, Malayi, Arsipelago. Oke, sekarang pertanyaan sebelum gue selesai. Apakah cuma sampai sini teori evolusi? Nggak. Ini kan gue stop sampai tahun berapa nih. Oke, gue coba simpulian dulu ya sebelum gue lanjut. Charles Loyel, dia dari geologi. Louis Agassi, ngambil sumbang sih dari Evo-Devo dan comparative biology. Charles Darwin sendiri adalah pencetus teori evolusi. Oke, gue bedain sini. Bersama dengan Alfred Russell Wallace. Dua-duanya sama-sama menjutkan ide evolusi. Nah, setelah tahun 1830-an masih banyak lagi saintis.